Misteri Mini Pellet, kali ini mempersembahkan episode ke-10 dengan judul Penunggu Telaga Angkar. Naskah karya Arif Hidayat, teknik dan mentase Boko Metal, dengan sutradara Dian Pertiwi. Penunggu Telaga Angkar, suatu kisah mengenai terbukanya tabir penuh misteri sebuah telaga yang banyak membakan korban. Diseling dengan kisah kepahlawanan yang gagah berani dan tanpa mengenai rasa takut, bahkan bersedia mengorbankan dirinya sebagai timbal telaga angkar yang penuh misteri. Dalam seri ke-22 ini, didukung oleh Bambang Jiger sebagai Restu Singki, Henipei sebagai Arnum, Hari Laksono sebagai Kisumanta. Pengantar cerita, Eli Kusuma. Selamat menengarkan. Pada bagian ke-21 telah dikisahkan, Restu Singki bermaksud akan menolong Arnum mengembalikan wajah aslinya sebagai manusia biasa. Arnum yang diketahui sudah lama mati tenggelam di Pelaga Angkar, akibat bunuh diri itu, ternyata menjelma menjadi sebuah gom tua. Karena mendapat kutukan Nyair Ratu, jelmaan mahluk siluman lintah penguasa Telaga Angkar. Arnum, gadis itu harus aku tolong dengan cara menggunakan air suci cimat milikku. Iya, aku yakin air suci cimat bisa membantu diri Arnum yang berwujudku utuh. Aku akan bisa kembali berubah sebagai manusia biasa, karena aku sendiri sudah mencoba keampuan air suci cimat milikku. Biarlah, kuci kecil berisi air suci cimat ini, aku ikat kembali di pungkusan pinggangku. Sekarang aku harus keluar dari kamar ini. Aku akan melihat Arnum di ruangannya. Tapi kenapa kaki dan tubuhku tidak basah? Arnum, apakah karena istana siluman ini letaknya berada di dasar Telaga, hingga memang serasa berada di dalam air? Oh, itu dia lubang kecil. Lubang kecil itu ada sebuah ruangan. Hei, kenapa sebuah kumutua tengah tergantung? Itulah Arnum. Dia berwujud kumutua. Kenapa kumutua itu bergerak? Ya, kumutua itu maupun basah dengan kumutua. Suara istrinya, Arnum. Dia, dia sendiri berhasil. Ini kembali. Arnum. Aku restu, Arnum. Aku datang. Restu. Kau, kau lihat diriku bergerak, Restu. Kau lihat kemuka ini bergerak. Itu bertanda. Tubuhku sedang bergerak. Aku, aku terkena sedang merah. Seluman umur selanjutnya tinggalkan itu. Nenipel. Apakah kau berkerai dengan Nenipel? Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Sedangkan kau dalam wujud kumutua. Aku, aku yang berkerai. Kau melihat kesatku saat ini. Dan arwahku kini sudah masuk kembali. Aku tidak berkelahi dengan Nenipel. Tapi, Ia muncul tiba-tiba. Melalui kibarja yang sudah berkelahi dengan kumutu. Kau berkelahi dengan kibarja sedang berkelahi? Iya. Aku bermaksud. Menolong umur bagu suamiku sedang menolong bahaya. Kena semburan agak kita mencampe-campe kibarja itu. Apakah umur bagu suamimu berkelahi dengan kibarja? Iya. Mereka malam itu. Berkelahi dengan kibarja. Berkelahi dengan kibarja. Aku datang ingin menolongmu. Aku ingin mengembalikan dirimu ke asalnya. Agar kau tidak berwujud sebagai kumutu. Aku ingin membawamu pergi dari istana siluman ini. Dari mana aku bisa masuk ruang kamu itu? Kau bisa masuk ruang ini. Tapi malu jalan malu. Jalan malu? Iya. Jalan itu adalah jalan rahasia yang membahaknya. Karena sepanjang jalan itu banyak dijaga oleh minta-minta. Misak barang sangat damas. Minta itu berjumlah di dunia. Kalau kau berhasil melalui jalan itu, kau akan sampai ruangku ini, Resta. Minta. Aku akan mencobanya. Arah jalan mana yang kau katakan jalan maut itu? Terus saja kau berjalan ke jalan ruang itu. Lanti, kau akan bertemu kembali dengan bentuk batu pustak. Nah, bentuk batu itu sepanjang tiga kali. Mungkin kau akan mendengar suara rintah-rintah yang jalan sangat besar. Dan bentuk batu itu akan terbuka. Nah, dari tempat itulah kau bisa masuk ruanganku ini. Tapi, aku harapkan jalan-jalan terus itu. Baik, makan napi. Darum akan bisa pilih rintah-rintah yang jalan-jalan yang jalan-jalan itu. Aku akan mencobanya. Aku harus mengolongmu. Aku pergi. Bagaimana kerbang pintu batu yang dikatakan baru? Apakah kenal di dalam rintah-rintah? Mungkin memang di depan sana. Iya, karena menurut Arah. Pintu kerbang batu itu berada di depan jalan norong ini. Apakah berarti jalan paling hujung? Di depan ini tidak ada lagi jalan. Jalan ini tetap batu besar. Apakah pintu kerbang ini yang dimasuk Arah? Kukira Tunggu. Ini kerbang jalan-jalan. Tidak ada lagi dalam mimpi-mimpi. Aku harus bisa masuk ke dalam sana. Aku sudah berada di depan kerbang batu ini. Menurut Arah. Aku harus menentuk pintu kerbang batu itu. Seperti ketika hari. Aku akan mencoba menentuk pintu kerbang batu itu. Kebetulan hidup selalu menentuk yang serba praktis. Begitu juga yang dirasakan Ibu Fitri waktu memilih obat mahnya. Benarkan, Ibu Fitri? Benar. Obat mah masih praktis. Masa sudah direbutin urusan antar sebut anak, urusan dapur, urusan rumah. Obat mahnya masih ribut sendok-sendokan. Takutnya enggak pasak ranya. Mending kayak promah tuh praktis. Sediain deh. Di rumah, di kotak obat, di tos, di mobil, di kantor. Jadi kalau pas terhidratus sakit mah, langsung di promah. Ya, dari sakitnya nyaman lambungnya. Kan promah ada hidrotalsit. Promah. Satu-satunya obat mah dengan hidrotalsit. Formula paling mutahir. Yang langsung atasi sakit mah tepat di pusatnya. Mengatasi sakit mah lebih cepat. Dan melindungi lambung lebih lama. Pokoknya, yang praktis atasi sakit mahnya. Promah obatnya. Produksi KB Pharma. Info lengkap. Klik www.ahlinyalambung.com Baca turun pakai bila sakit berlanjut, hubungi dokter. Mtsah klub patah atasiak. Mungkip patahanti. Muntah di sini tematan, Min sake. M trio patahat. Tapi bukan apa itu? Apakah itu lintah-lintah yang jumlahnya banyak sekali? Inilah, itu lintah-lintah kecil yang berjumlah sangat banyak sekali. Mereka bertumpuk bagaikan kunung kecil. Benar-benar berbahaya. Benar-benar jalan mau. Bagaimana aku bisa masuk ke dalam sana? Lintah yang bertumpuk menyerupai kunung kecil itu. Menjaga yang buka pintu jalan lorong ke dalam sana. Tapi aneh. Kenapa lintah-lintah itu tidak ada satupun yang berjalan ke dalam tempat itu? Mereka semenyediam di tempatnya. Lintah-lintah itu sepertinya sejaman memangsanya. Apakah aku mangsa mereka? Rasanya aku meminta. Aku ragu untuk bisa masuk dengan selamat ke dalam sehat. Jumlah lintah itu bukan sejaribuan. Aku lebih dari itu. Aku harus mempergunakan caraku sendiri. Untuk bisa selamat masuk ke dalam sana. Iya. Aku terpaksa harus menggunakan ilmu Raja Musti. Aku terpaksa harus menggunakan ilmu Raja Musti. Lintah-lintah itu harus terbakar. Maafkan. Aku terpaksa. Kalian memang pinatang jahat. Kalian memang harus musnah. Sebaiknya aku harus cepat masuk ke dalam jalan rahasia itu. Terima kasih telah menonton. 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 Cuma batu besar ini agar terbuka. Batu itu sudah bergeser. Sedikit lagi. Batu itu bergeser lagi. Kami batu itu sudah terbuka lebar. Cukup. Ini lagi. Cukup. Kusuh anak-anaknya. Lalu cepat-cepat masuk. Nah, itu dia kutuah. Arna, Arna. Aku sudah datang. Aku berhasil masuk ke ruangan ini. Apakah kau tadi yang bertanya-tanya? Arna. Arna. Aku berhasil diperkenalkanmu. Aku berteriak langsung. Ketika aku tidak berteriak. Dan suara teriakanku. Aku tinggal bagikan suaranku. Sintai menikul. Mak, apakah nyairah? Tidak. Tidak. Tapi rasanya. Yang untuk aku. Ketika, ya Rastu. Kita harus pergi dari sini. Aku harus membawamu pergi. Maaf. Aku mengangkatmu. Rastu Singgih membawa gong tua itu. Dia berhasil membawa gong tua itu sampai ke kamar nyairan. Tidak. Tapi Rastu Singgih kemudian menjadi bingung. Mas. Mas. aktifitas tinggi, olahraga berkeringat, awas kamu kena gatal jamur artis mana mungkin kena gatal jamur siapa bilang artis gak pernah kena gatal jamur dulu saya pernah mengalaminya karena aktifitas padat, udara lebak, kepanasan, keingetan akibatnya saya kena gatal jamur gatal banget dan bau kaki lagi gak ada salam impor saya pernah coba salam impor eh bukannya sembuh, kulit malah gosong untung ada kalpanas krim kalpanas krim aman di kulit, terpercaya, dan cepat kerjanya makanya kalau gatal jamur jangan pakai senarang salam pastikan kalpanas krim terbukti klinis atasi gatal jamur uruskan saja ke panas posisi kau sih, Farma Arno Arno bagaimana kita harus bisa cepat roki dalam tempat ini barangkali kau paham ada jalan rahasia yang bisa untuk keluar dari sini aku tidak tahu jalan rahasia itu jalan itu memang ada tapi tidak ada yang tahu bagaimana caranya kita akan bisa sampai ke atas daratan pelaga aku juga tidak tahu apa yang harus aku berkuat untuk bisa keluar dari tempat ini istri aku lakukan sekali bagaimana jika miratu kembali bagaimana kau udah sampai tahu aku yang akan menghadapinya kau tidak perlu kuatir yang penting sekarang kita harus dapat keluar dari tempat ini kalau begitu aku harus mencari jalan kembali pasti ada jalan rahasia untuk menuju ke atas daratan pelaga angker ini jangan rasa itu ini miratu yang tahu jangan itu pasti berada di sekitar kamarnya ini apakah kau tahu mungkinkah jalan rahasia itu ada di sekitar kamar ini aku tidak begitu kalau begitu aku akan mencari di sekitar kamar ini restu singgih bergerak mencari tempat yang dianggapnya rahasia dan ketika dia melihat kolom ranjang tidur kamar itu suara air di kolom ranjang tidur ini aku mendengar suara air iya di kolom ranjang tidur itu ada sebuah lubang air apakah itu jalan rahasia Arnold lihatlah bukankah itu lubang air lubang itu pasti jalan rahasia untuk keluar dari kamar ini mari kita masuk ke lubang air itu nah kita mulai listu singgih melompat masuk ke dalam lubang air itu sambil mendekat uang tua yang sebenarnya adalah rujuk Arno Bez ya abis makan cobek bekas sambalnya pinjem ya ha buat apa buat ngulet hati aku ke hati kamu ini mulai deh kenapa kemasukan nih ha kemasukan sama kemasukan bayangan kamu ha ibelin aduh mas diwayu kok malah mules mas beneran tahu aduh oh makan pedas emang bisa bikin mules kenang begitu mules nih minum satu tablet entrostop serat racunnya stop mulesnya tanpa bikin sembelit ya kalau udah diare baru minum dua tablet dengan atepulgit dan pektin stop mulesnya stop diarenya oh untung mau entrostop eh ben di rumah ada peruban gak buat apa peruban enggak buat nunggu sati aku dan nanti kamu iya apaan sih enggak iya 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 begitu mules minum main trostop bagaimanakah bisa selanjutkan jadi